Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Yudhika Sari dengan NPM 1914151015 Saya dari jurusan kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yaitu kajian pemanfaatan kebun binatang mini jantung sebagai penunjang pembelajaran biologi Saya mempresentasikan ini sebagai tugas dari mata kuya penangkaran flora dan fauna Jadi untuk topik pembahasan pada presentasi kali ini yang pertama yaitu pendahuluan yang kedua yaitu metodologi penelitian yang ketiga hasil dan pembahasan dan yang keempat adalah kesimpulan Pada topik pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan kita akan membahas latar belakang dan jujuan penelitian di mana latar belakang yang pertama adalah keberadaan kebun binatang sebagai kawasan wisata edukatif yang murah dan mudah dicapai Kedua yaitu kebun binatang merupakan taman satwa yang artinya tempat atau wadah dengan fungsi utama konservasi di situ Yang ketiga, fungsi kebun binatang merupakan untuk pelindungan dan pelestarian kekayaan alam baik flora maupun fauna Dan latar belakang yang keempat adalah kebun binatang mini jantung dengan berbagai jenis hewan dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran Lalu untuk tujuan penelitian yang pertama yaitu kita dapat mengetahui jenis hewan yang ada di kawasan kebun binatang mini jantung Yang kedua, kita mampu menyebutkan jenis hewan yang ada di kawasan di kebun binatang mini jantung Dan yang terakhir yaitu kita dapat mengetahui tujuan dibangunnya kebun binatang sebagai kawasan konservasi di situ Lalu untuk pokok bahasannya kedua yaitu metodologi penelitian Nah, untuk metodologi mini jantung ini kita lakukan di lokasi yaitu kebun binatang mini jantung kota jantung, Aceh Besar dengan waktu penelitian yaitu pada tanggal 21-24 jam hari 2010 Kemudian untuk metode yang digunakan yaitu metode observasi dengan pengamatan secara langsung terhadap objek di lokasi penelitian Lalu untuk jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi pustaka di beberapa literatur Kemudian untuk jenis pendekatan yang digunakan pada metodologi penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi jenis-jenis hewan yang terdapat di kebun binatang mini jantung Untuk topik pembahasan yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan Pada hasil yang pertama kita paparkan lokasi kebun binatang mini jantung Nah, untuk lokasi kebun binatang mini jantung ini terletak di tengah pusat kota yang strategis dan dikelilingi oleh jalan umum dan terjangkau pada setiap lapisan masyarakat Nah, kebun binatang mini jantung ini di timur berbatasan dengan pasar kota jantung Kemudian sebelah barat dia berbatasan dengan Polres Aceh Besar Sebelah utara berbatasan dengan desa barui kecamatan kota jantung dan sebelah selatannya dia berbatasan dengan kantor camat kota jantung Nah, objek penelitian ini berdasarkan ura yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa objek penelitian ini adalah seluruh jenis hewan vertebrata yang ada di kebun binatang mini jantung Aceh Besar Untuk hasil penelitian yang pertama yaitu jumlah spesiesnya dari penelitian ini ditemukan 11 spesies di kebun binatang mini jantung Nah, nama-nama satuannya itu terdiri dari burung elang, binatarung kucing merah, landak, boyamuara pusat sambar, mawas, beruk ular sanca, dan puka Kita bahas definisi umum kebun binatang Kebun binatang dapat menjadi tempat rekreasi keluarga yang menyenangkan Dapat pula menjadi tempat wisata yang bernilai edukasi karena mampu membantu anak atau siswa melihat secara langsung berbagai jenis binatang yang mungkin selama ini hanya dilihat dari teleksursi atau dari buku Nah, potensi kebun binatang sendiri yang pertama potensi pariwisata dimana cukup besar untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata terutama wisata edukatif Yang kedua yaitu potensi tempat rekreasi keluarga yang menyenangkan dan yang ketiga yaitu kebun binatang menjadikan sebagai potensi untuk perlindungan dan perlestarian kekayaan alam baik flora maupun fauna Nah, kemudian kita akan membahas fungsi dari kebun binatang Kebun binatang berfungsi yang pertama sebagai tempat untuk perlindungan dan perlestarian kekayaan alam baik flora maupun fauna kemudian dijadikan untuk tempat rekreasi yang dapat menghilangkan kejenuhan dan pelelahan kemudian yang ketiga kita dapat menjadikan kebun binatang sebagai lokasi untuk menjaga kestabilan aktivitas kerja dengan mengulihkan kembali kebunan jasmani dan rohani pengunjung dan yang terakhir adalah sebagai sarana media edukasi bagi masyarakat sekitar dan masyarakat umum kemudian kita membahas mengenai tata ruang kota keberadaan dari kebun binatang ini yang dijadikan sebagai kawasan wisata edukatif yang murah dan mudah dicapai selain itu merupakan salah satu ruang hijau yang harus tertuang dalam rencana teknis tata ruang kota kemudian kebun binatang dan edukasi jadi pada dasarnya edukasi yang dimaksud disini adalah memberikan manfaat sebagai penunjang edukasi kepada siswa dan gurunya untuk sebagai siswa yang pertama sumber belajar siswa tidak hanya terbatas pada apa yang disampaikan oleh gurunya jadi apa yang ada di dalam buku tetapi diperlukan juga sebagai faktor penunjang yang lain seperti metode media dan fasilitas-fasilitas lainnya yang terlibat dalam proses pembelajaran kemudian untuk guru kepada setiap guru diisyaratkan agar menggunakan alat-alat yang murah dan mudah diperoleh dengan tidak mengabaikan alat-alat modern yaitu salah satunya kebun binatang kebun binatang ini jantung sendiri dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran karena merupakan media yang murah dan mudah diperoleh jadi menguntungkan bagi siswa dan bagi gurunya kemudian paradigma pendidikan konservasi paradigma baru yang harus dilakukan guru dalam mengajarkan atau melaksanakan proses belajar mengajar diharapkan mampu memberikan renovasi ke arah yang lebih baik terhadap pengembangan kualitas anak didik sehingga anak didik kita itu menjadi sumber diri manusia yang dapat diandalkan dalam perbaikan bangsa dan agama nah kemudian setelah mempelajari tentang paradigma pendidikan konservasi kita akan berlari ke paradigma pendidikan formal dari paradigma pendidikan konservasi oleh karena itu paradigma baru yang harus dilakukan oleh guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar diharapkan mampu memberikan renovasi ke arah yang lebih baik terhadap pengembangan kualitas anak didik sehingga anak itu mampu menjadi sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam perbaikan bangsa dan agama kemudian kemudian yang berikutnya yaitu fungsi dan tujuan kebun binatang fungsi umum kebun binatang yaitu fungsi dan tujuan kebun binatang tidak hanya semata berorientasi pada bisnis atau keuntungan semata berupa uang tapi harus menyeluruh baik material maupun moral sehingga akan terungkap hasil keuntungan yang tak ternilai harganya sebagai contoh manfaat kebun binatang bagi dunia pendidikan koleksi binatang tumbuhan dan lingkungan yang ada sangat besar manfaatnya dalam membantu siswa memahami dan meliti materi pembelajaran ilmu pengetahuan untuk bahasan yang terakhir yaitu kesimpulan jadi kesimpulan pada penelitian ini yang pertama adalah pada kebun binatang menil jantau terdapat 11 hewan vertebrata yang ada di kawasannya kemudian jenis hewan tersebut yaitu burung elang binatarung kucing merah landak buah yang muara rusa rusa sambal mawas beruk ulah sanca dan kukang lalu untuk kesimpulan yang ketiga yaitu tujuan dibangunnya kebun binatang sebagai kawasan konservasi yaitu untuk perlindungan dan pelestarian kekayaan alam baik flora maupun paulanya cukup sekian presentasi dari saya kurang dan lebihnya saya mohon maaf saya Ahiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya di video berikutnya selamat menikmati